Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Nuh Bayhaki Ghafar dari bagian penilaian Sekolah Indonesia Jeddah Alhamdulillah kali ini saya sudah ditemani oleh Ibu Rini Vandita, selamat pagi Ibu Dan Bapak Adik, selamat pagi Pak Adik Dan Bapak Aditya Dwi Hanggara, selamat pagi Pak Adik Selamat pagi Pak Adik Pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol santai tentang sistem informasi yang digunakan oleh Sekolah Indonesia Jeddah Yang kita sebut dengan JIBAS Bapak Aditya barangkali bisa menjelaskan apa sih itu JIBAS Pak Adik Silahkan Pak Adik Terima kasih Pak Adik JIBAS itu adalah singkatan dari Jaringan Informasi Bersama Antar Sekolah Artinya isinya adalah tentang informasi sekolah tertentu Dan merupakan aplikasi ini adalah produk kita dalam negeri yang patut kita banggakan Dan memang tidak kalah dengan aplikasi-aplikasi lain Nanti dijelaskan oleh buru ini apa keuntungannya Nah disitu kita ada data siswa, data guru Dan apa saja yang ada di sekolah tersebut Termasuk infrastrukturnya dan juga yang berkenan dengan siswa Misalkan penilaiannya, aktivitas siswanya itu bisa dilihat semua di JIBAS Nah siapa yang bisa melihat disini Baik itu warga sekolah maupun warga yang ada di luar sekolah Seperti wali murid Nah itu bisa memantau aktivitas siswa di sekolah melalui aplikasi JIBAS ini Seperti itu Pak Anu Baik Selanjutnya saya mau nanya sama Pak Adik nih kayaknya nih Pak Adik apa sih yang dibutuhkan atau disiapkan dari sekolah Untuk mempersiapkan penggunaan sistem informasi ini Ya terima kasih Pastinya yang akan disiapkan, yang perlu disiapkan dari sekolah Ya berupa PC untuk server Untuk aplikasi JIBAS tersebut Dan juga sebuah jaringan di dalam sekolah Jaringan lokal Yang dapat diakses oleh siswa Nah dari pihak siswanya, dari sisi siswanya Juga harus menyiapkan perangkat Bisa menggunakan Android, iOS, ataupun menggunakan laptop Nah dari situ Perlu juga dikonfigurasi dari server dan siswa juga Perangkat siswa konfigurasi IP Agar nantinya dapat terkonek dengan server JIBAS tersebut Agar dapat mengerjakan soal, dapat login Seperti itu kurang lebih Wah lumayan juga ya persiapannya ya Dan Alhamdulillah lancar ya semuanya ya Wah hebat nih berarti timnya Selanjutnya Apa sih sebetulnya keuntungannya kita menggunakan sistem informasi JIBAS ini Barangkali Bu Rini bisa membantu menjelaskan Terima kasih Pak Nuh Jadi kalau secara umum JIBAS ini keuntungannya itu Semua daripada penggunanya bisa saling berkomunikasi Baik itu dari guru, orang tua, maupun siswa sendiri Saya ambil contoh misalnya orang tua dengan aplikasi atau sistem informasi JIBAS ini Bisa mengetahui kehadiran anaknya di sekolah Nilai ulangannya di sekolah Dan juga nilai rapotnya nantinya akan bisa dilihat juga melalui sistem informasi JIBAS ini Untuk aplikasi pertama yang kita gunakan Yang sudah dipakai oleh kakak-kakak kelas 12 SMA Fiturnya ya Modulnya itu adalah CBI Jadi Computer Based Exam Di mana aplikasi ini Bisa mendeteksi langsung apabila siswa itu keluar dari penggunaan CBI itu Jadi ketahuan kalau misalnya siswanya mau buat curang Kemudian juga dari sisi guru Bisa mendapatkan analisa yang lengkap untuk penggunaan CBI sendiri Dan dari orang tua nanti bisa mengetahui bagaimana hasil daripada siswa itu Kayaknya kurang lebih seperti itu Pak Anu Mungkin nanti kita eksplor lagi lebih jauh Oke, wah bagus banget ya Barangkali ada yang mau menambahkan nih tentang JIBAS Atau keuntungannya atau lain-lain Ya, sementara ini cukup ya teman-teman ya Mungkin-mungkin kita bisa ikutkan lebih lanjutkan Siap Siap Baiklah Sekian saja ngobrol santai kita Semoga JIBAS ini bisa membawa dampak positif Bagi kemajuan sekolah Indonesia Jeddah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati